Mesti sidang cerai Sule dan Nathalie Holsker baru saja dilaksanakan Namun tetap saja nama Maya Estianti di mata netizen Tetap menjadi penyebab retaknya rumah tangga Sule dan Nathalie Hal itu terpicu karena Putri Delina mengungkap kondisi keluarganya di podcast Youtube Maya Estianti Hingga membuat netizen beropini Maya Estiantilah awal mula terjadinya perselisihan di antara Sule dan Nathalie Oke Sobat Lesjar, sebelum lanjut yuk kita simak informasi selengkapnya agar tidak terjadi kesalahpahaman Dan sebelum lanjut jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan update dari Lesjar Channel Karena sering dituding menjadi asal-muasal keretakan rumah tangga Nathalie dan Sule Kini Maya Estianti disebut tukang gibah oleh mantan suaminya yaitu Ahmad Dhani Kata-kata gibah yang telah terucap dari bibir Ahmad Dhani itu jelas ditujukan kepada mantan istrinya Maya Estianti Ucapan Ahmad Dhani untuk Maya Estianti tersebut termuat di video pada kanal Youtube Video Legend Pada video yang diunggah di Youtube milik Ahmad Dhani terdapat pernyataan mengapa dirinya tidak mau membuat dan bergabung dalam Youtube Maya Al-Eldul TV Ahmad Dhani juga menyelipkan ceramah mengenai buruknya bergibah Alih-alih memberikan isarat sindiran kepada Maya Estianti Namun Maya Estianti tak tinggal diam dengan membalas ucapan Ahmad Dhani Dengan menyebut salah satu surah Al-Quran yang berisi Diamkan saja jangan dibalas dan bersabarlah Kata Muhammad terhadap apa yang mereka katakan dan tinggalkan mereka dengan cara yang baik Ucap Maya Estianti dalam unggahan instastory miliknya Oke Sobat Esjar mari kita doakan saja yang terbaik untuk Ahmad Dhani dan Maya Estianti Semoga keduanya bisa kembali akur Dan jangan lupa untuk selalu support channel Youtube ini dengan like, komen, dan subscribe Sub indo by broth3rmax